Oke baik selamat siang semuanya buat rekan-rekan sekalian ya pada kesempatan kali ini ya terima kasih sudah bisa menonton channel youtube Euro Management Indonesia jadi kita kembali lagi nih buat memberikan edukasi buat teman-teman semua tentang bagaimana pentingnya buat teman-teman semua untuk memilih pendidikan yang terbaik ya buat teman-teman semua jadi pada kesempatan kali ini kita masih berbincang santai ya masih ngobrol-ngobrol aja banyak sekali yang mungkin nanti kita obrolkan tapi mungkin kita batasi juga obrolan kita agar supaya biar teman-teman semua bisa dapat poinnya nah jadi pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh Pak Ferdinand yang sudah hadir kita di podcast kita di siang hari ini kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja Pak Fer ya betul-betul sekali jadi hari ini memang kita mau bahas sedikit lebih spesifik nih yaitu bagaimana proses pembuatan visa ya terutama karena kita kemana sudah melakukan itu dan Alhamdulillah berjalan lancar semuanya baik itu dari siswanya sendiri atau dari staff mungkin kita akan kupas tuntas nih hari ini ya jadi visanya kita batasi aja nih ya Pak Fer ya jadi kita visa bulan kemarin kita sudah apply visa untuk ke Amerika Serikat jadi visa yang kita lakukan saat itu yaitu visa untuk kunjungan ya Pak Fer ya jadi memang ada beberapa jenis visa nih buat teman-teman semua untuk ke Amerika Serikat yang pertama adalah visa studi jadi buat teman-teman semua yang ingin studi ke luar negeri khususnya ke Amerika Serikat kalian harus mempersiapkan untuk visa studinya nah bagaimana sih proses visa studi itu memang enggak semudah yang menurut teman-teman pikirkan yang hanya sebatas oke tinggal masuk ke portal MCUS habis itu kalian tinggal masukin semua data enggak hanya dari situ karena memang harus ada banyak tahapan tuh Pak Ferdinand dari proses mungkin kalian harus mencari universitas terlebih dahulu dari universitas berarti kan kita harus cari kita harus daftarkan semua untuk kita mau universitas yang kita mau tuju di Amerika Serikat selanjutnya dari situ barulah ada namanya LOA letter of acceptance adanya penerimaan dari universitas dari situ itu prosesnya lagi adalah dari universitas adanya LOA dan kita setujui untuk kita penerimaan itu kita ambil dan nanti singkatnya mereka akan mengeluarkan namanya kayak sepanjang surat F1 dari universitas Indonesia untuk kita majukan ke kedutaan itu untuk proses visa studi visa studi ya ya setuju Nah kalau untuk itu sendiri gimana Pak Ishak untuk yang tadi lebih rinci lagi untuk yang visit yang kunjungan yang kunjungan ya jadi kalau memang kunjungan ya pasti buat teman-teman semua sudah ada nih kira-kira kota yang nanti mau dituju itu penting tuh Pak Fair jadi itu salah satu yang memang kalau misalnya kita ingin melakukan kunjungan ke sana yang pertama kita harus masuk ke portal website kedutaan embassy US dan nanti disitu kita silahkan mengisi untuk formulir untuk visa kunjungan nah disitu banyak hal tuh step-stepnya ya jadi buat teman-teman semua ya pastinya kalian bisa nanti double check ke website embassy US dan dari situ nanti pastinya teman-teman semua akan mengisi semua data diri kalian habis itu tujuan kota itu penting Pak Fair jadi jangan sampai kita mau ke US nggak pernah mau tahu nih Pak Fair mau kemana sih tujuan kita kotanya kan di US cukup banyak ya negara bagian apalagi disana juga cukup banyak sekali jadi kita harus tahu dimana kita mau tujuh untuk kota yang kita akan tujuh nah selanjutnya abis itu biasanya sama standar normal kita daftarkan nanti kita buat appointment tanggal berapa yang harus kita majukan nih untuk visanya nih Pak Fair ya jadi itu yang kalau kita udah punya term jadwal untuk kita interview visa berarti kita udah harus siap nah mungkin kemarin pengalaman Pak Fair apa aja nih step-step yang pada saat Pak Fair di kedutaan pada saat untuk apply visa iya betul sebagian orang banyak bilang katanya kalau visa itu Amerika termasuk yang paling sulit ya katanya gitu ya gitu ya betul jadi memang memang betul pertama memang isian formulir itu harus betul-betul akurat harus teliti malah bahkan kalau kita pikir kita bukan orang yang teliti harus ada orang yang bisa bantu kita untuk ngecek itu semuanya karena disana pada saat interview sendiri kan kita melewati beberapa gate itu ya yang berkaitan dengan pengecekan fisik kemudian juga pengecekan dokumen dan kalau bisa jangan ada kekurangan disitu itu betul-betul harus saling cross-check pada saat kita apply dengan proses interview kemarin kita dapat jadwal itu jam saya jam 9.15 mungkin sama dengan Pak Isak ya 9.15 pagi 9.15 lagi jangan kita beda hari kayaknya ya beda hari beda hari itu betul-betul siap harus betul rapi dress code nya apaan tidak sopan gitu ya jangan sampai telat tanggalnya karena semua sudah mengikuti aturan yang sudah ditapkan gitu gitu Pak Isak kemarin situasinya itu ada beberapa pos yang dilalui itu pos pertama itu antrian pemeriksaan biasanya pemeriksaan properti yang kita miliki kemudian nanti dia akan memilah-milah yang diperlukan tidak diperlukan kemudian juga sedikit investigasi apa yang kita gunakan ya benda-benda metal tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam tray sampai di dalam jadi proses yang kedua sampai nanti yang ketiga nanti menuju antrian interview kemarin ketika proses fisik mengalami kendala apa Isak secara overall sih enggak ya enggak ada kendala ya tapi memang ya pastinya ya kayak handphone elektronik dan lainnya kita harus simpan disitu ada tempat locker untuk penitipan barang-barang elektronik kita jadi kita taruh disitu ya selanjutnya kita menuju ke pos berikutnya untuk pos menunggu sebelum ada dokumen cek ya jadi kan nanti memang ada satu gedung besar disana juga yang untuk khusus untuk dokumen cek itu udah sesuai menitnya ya udah sesuai jadi kita misalnya datang harus jam misalnya contoh waktu itu saya jam 8 jadi jam 8 udah harus disana jadi memang harus disana harus on time jam 8 kalau bisa jam sengah 8 kita udah prepare udah di depan gate yang pertama pintu masuk jadi jam 8 udah sebelum jam 8 kita udah setel udah siap disana nanti akan diumumin sama mereka oke yang memang timenya jam 8 untuk bisa masuk ke gedung untuk beberapa proses cek ya seperti itu nah kira-kira dari Pak Fer sendiri itu pengalaman Pak Fer gimana untuk pada saat ini yang penting sebenarnya adalah masa interview sih Pak pos ketiga kalau saya gak salah pos ketiga itu saya ada sedikit perubahan situasi gitu ya dari satu ke dua saya biasa tapi ketika melihat andrean ketiga dimana kita langsung lihat tuh orang-orang yang lagi di interview ini perlu juga nih persiapan mental buat rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman yang mau apply ya karena kan disitu interview sebagian besar dilakukan dengan bahasa Inggris jadi perlu juga ya ada sedikit latihan dari aspek bahasa karena itu sebenarnya sangat membantu menurut saya penguasaan bahasa meskipun ada juga saya lihat beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia tapi sebagian besar itu bahasa Inggris dan ini yang cukup pressure menurut saya nih karena kita disitu melihat langsung tuh yang ditolak atau diterima gitu mungkin Pak Ishak tau tuh apa warna-warna itunya dokumen persetujuannya jadi memang pada saat di interview kan kita agak-agak ada beberapa hal yang mungkin ditanya gitu kan dari mereka ya mungkin apa tujuan ke Amerika Serikat lalu apakah punya family di sana itu biasa pertanyaan-pertanyaan umum ya mungkin saya gak bisa kupas-tuntas disini semua nih Pak Fer tapi ya by the way intinya kalian udah harus mempersiapkan semua pertanyaan-pertanyaan yang standar tentang kalian tentang bagaimana kalian untuk bisa kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan khususnya yang masih sebenarnya sih yang kalau pada saat kita sudah punya apa kita tahu nih apa sih yang kita isi di portal pada saat kita registrasi awal itu sebenarnya kalau kita udah tahu semua disitu sebenarnya kita gak akan masalah pada saat kita di interview Pak Fer jadi kita akan tahu kemana atau kota tujuan kita lalu disana kita akan berangkat dengan siapa aja dan sebagainya jadi sebenarnya buat teman-teman semua kalau kalian benar-benar yang mengisi kalian mengisi semua untuk pendaftaran di awal kalian gak akan masalah untuk hal itu nah lagi-lagi memang pada saat kekhawatiran kita adalah pada saat mereka menyetujuh atau tidaknya itu yang memang kita khawatir kita diberikan kertas apa nih karena memang agak unik saya dulu sebelumnya pernah ke Jerman ke Perancis kedudukan-kedudukan sana jadi memang untuk hal persetujuan diterima atau tidaknya beda sistem caranya kalau dulu Jerman lebih karena oke anda disetujui sudah selesai tapi kalau untuk di Amerika Serikat ini kita disuruh mereka akan menentukan kita kertas mana yang nanti dikasih yang mana nih kita dikasih kita dikasih kertas putih kertas pink kertas warna hijau nah ini ada 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 kelulunya kita sebutkan di beberapa kertas tadi warna itu memang itu ada punya makna karena disitu ada catatan-catatan notice langsung dari kedutaan dan sebagainya seperti itu jadi hal itu sih sebenarnya yang juga kita lakukan jadi warna apa penerimaan itu warna putih ya warna putih kemudian ada penolakan itu jadi kalau udah dapet warna pink itu ya mungkin ada sedikit kecewa gitu ya kemudian yang lain-lainnya ada juga warna seperti ada biru dan hijau biasanya itu terkait masalah kelengkapan dokumen aja sih jadi bisa apply lagi jadi kalaupun misalnya seandainya nih the worst case terburuknya adalah ditolak ya kita jangan khawatir kita bisa apply lagi kita buat appointment lagi kita ngisi lagi dokumen dan kita bisa apply lagi jadi buat teman-teman semua kalau berarti misalnya teman-teman ditolak pertama kali ditolak itu karena memang biasanya belum ada experience kalian pernah visit ke US itu biasanya mereka juga akan jadi perhatian notice mereka apakah ada penerimaan atau tidaknya itu biasanya kalau kita sudah pernah pengalaman ke sana ke Amerika biasanya agak lebih mudah lebih easy untuk disetujui approvalnya tapi kalau misalnya memang baru pertama kali dia apply untuk ke Amerika Serikat itu mungkin agak khawatiran untuk ada penolakan tapi kalian gak perlu khawatir untuk hal itu ya kalaupun kalian misalnya ternyata ditolak kalian bisa apply lagi untuk majukan visa lagi jadi itu mungkin Pak Fer ya terkait masalah visa ya jadi buat teman-teman semua kalau kalian yang ingin pengurusan untuk visa dan sebagainya kalian gak perlu khawatir kalian bisa lakukan untuk hal itu dengan sebaik mungkin dan insya Allah nanti Euro Management bisa bantu terima kasih buat teman-teman semua yang ingin apply visa ke negara manapun baik itu ke US ke Jerman ke Lantus atau di negara lainnya mungkin itu dulu mungkin Pak Fer ya next step mungkin kita bisa bincang-bincang terkait kredepartur persiapan keberangkatan yang mungkin nanti teman-teman semua Pak Fer juga akan akan berangkat ke Amerika Serikat terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ataupun yang sudah menyaksikan video kita yang mudah-mudahan kalian bisa terus menyaksikan video-video kita lanjutannya dan jangan lupa kalian juga subscribe like and share untuk video yang baru tadi terima kasih selamat siang semuanya Sampai jumpa